Adrian turun, Adrian bonceng kan, Adrian turun, pengen ngomong, eh kok kenapa, lawan arah, Adrian baru, hei kok helm Yeri sudah timpa pakai helm. Pas ngedit itu lah, ketahuan, coba kalau nggak sempat diedit, kacau juga itu. Kita udah nyambung, nyambung, kayak ada yang ada, eh, jadi film itu kayak ada Naruto-nya. Ini kan masalah dapur, orang di ruang tamu kan tidak tahu. Iya, betul. Saya kan ibaratnya tidak tahu dapurnya, saya cuma di ruang tamu. Betul. Makan sajian kalian. Adrian kalau putri-putri suruh daping-daping saja, mau gambarnya Putri Nere di situ, kok suruh daping-daping. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Nanz recherche,aps. Jawab, abang-abang. Abang-abang, abang, abang-abang di situ, Yah! Melawan waktumu Melupakanmu Walau Berdihati Namun aku bertahan Gila kakak Glenn kalau dengan ini Kenapa? Kakak Glenn kalau dengerin dia bangga sih Apa urusan ya? Orang timur ini nyanyi bagus juga loh Teman-teman akhirnya kita ketemu lagi Kakak Glenn kalau dengerin dia bangga Almarhum pasti dia akan bangga Untung saya yang jadi penyanyi Untuk lirik sebagus ini tidak dijanjikan oleh orang timur kayak mereka Itulah kenapa saya suka film kakak bos ini Kenapa? Maksudnya film kakak bos ini Artinya kasih tau ke orang-orang bahwa tidak semua orang timur bisa menyanyi Stereotype-stereotype positif Iya saya capek ya Itu stereotype positif tapi Kita tidak terima Iya maksudnya saya capek mamat Saya itu setiap kali nongkrong di cafe tarolah yang ada live musik Atau ke nikahan orang Orang suruh saya menyanyi Maksudnya bos tidak semua orang timur itu bisa menyanyi Emang iya deh Iya Saya menyanyi di nikahan mamat itu karena nikahannya mamat ya Itu karena nikahannya mamat Maksudnya ada teman-teman yang lain yang mendukung juga Ya sudah saya menyanyi Tapi itulah pernikahan pertama yang saya menyanyi tuh Manggung disitu? Katanya kau juga grongi disitu Iya Kan sudah biasa ketemu penonton? Ya kalau stand up beda dong Kalau menyanyi tuh Kita waktu di FGT Yang di Freepot Yang ada keriting tidak ikut itu Yang ada keriting tidak ikut itu Freepot Got Talent Freepot Got Talent Itu kalian kalau Maksudnya saya yakin penonton-penonton yang depan-depan pasti liat Saya petang gamenya tarif ras Serius Makanya kau ke belakang Dek ke belakang bro Ambil suka Ambil suka deh Ini bangung bang Saya berdua mamat di depan Dia di belakang Sari Abdur Maksudnya kan biasanya Kayak begini Ya saling bantu suara lah Iya Saling Saling timpa lah Ya maksudnya saling timpa ya Kalau suara saya bagus banget Ya maksudnya Ini kita kan menghibur orang Berkeroke bersama Orang tidak peduli juga Maksudnya mau sebagus apa sih Suara di atas panggung Iya maksud saya Jangan sampai merusak performa juga Iya Gak dia trauma Autri Jogja kayaknya Maksudnya kan Lepas baik Boro ke belakang Boro jokit jokit Boro-boro Cepat tidak ambil jatah Kan kan juri Adalah peserta-peserta yang menyanyi Terus Saya panggil dia Abang sini bang Ini abang menyanyi juga Bukan sih micnya Baral titik kumpul Bernyanyi pertama itu loh Setidak pedenya itu kok sama bernyanyi Iya Sebenarnya itu bukan tidak pede sih Kalau dia Sedar diri Iya betul Makanya sudah film kakak Bos ini mematahkan stereotip itu Betul Kita lebih suka kalau dianggap Kayaknya orang timur suka baku-pukul Dibandingkan bisa menyanyi Bisa menyanyi semuanya Tapi kan semua orang-orang timur rata-rata Bukan semua sih Rata-rata itu bagus-bagus Sama kali Waktu kalian bawa Pasukan timur kalian ke sini Iya Banyak itu manusia-manusia itu Nyanyi Kalau bernyanyi bersama Kita suara saling tipa Pu-pu-pu Tapi kalau sendiri-sendiri Sendir-sendiri Wow Di antara kita bertiga ini Yang paling bisa nyanyi cuma mama Saya Saya Langsung ini Itu pun sudah terbaik dari yang paling buruk Apalagi kalau dia tarik-tarik rap itu Eh Tidak usah Kasih satu Rap Rap Setelah hujan petir Yang dia hafal Yo Oh yeah Check it out Tidak usah 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 Kau tidur Kau tidur gini Kau tidur Itu kau sebagai dancer nih Terasa gak Mood battle nya Terasa dong Apalagi itu Di bawah Sinar lampu Tapi secara koreografi Antara gerakan yang satu Dengan yang lain Saya begini kaki saya Tanya AI Kenapa tidak turun ke depan lain Langsung helikopter Gua afraid turun pukul saya betulan Tapi itu memang Salah satu scene Salah satu scene Yang saya butuh pikiran baik-baik Itu dia punya eksekusi seperti apa Karena menurutku film Indonesia Masih jarang kasih ruang untuk tari Dance-dance kayak begitu itu Film apa coba yang betul-betul Serina Serina Kalau Serina itu bukan tari yang performer Dia pikir Dia itu kayak musikal Musikal ya Tertrical Tarinya itu tari-tari teatrical Kalau ini kan kemarin benar-benar battle gitu kan Yang ada cuma Kayaknya yang dipikiranku Di Indonesia aku jarang ya Ngeliat ya Tapi let's dance Itu jelas film dance Step up Eh let's dance Step up Step up kan Step up Itu di Indonesia Bukan Maksud itu yang Yang lain pertamanya kita untuk memikirkan itu kan Yang paling top of mindnya itu pasti step up kan Iya apalagi dua diantara disitu Sempet main sama aku di itu kan Ilmu Hitam kan Iya 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 B-boy Iya 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 B-boynya saya gatel Semua disitu yang ilmu hitam Iya yang duanya kan B-boy itu Yang baru aku Yang baru Partanda Partanda Pian 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 sama Lewi J Lewi J Nah saya itu peras Ngulik betul itu Sama teman-teman dancer Bagaimana caranya bikin Dance-nya itu Feel-nya Conti gitu Sehingga kamu sebagai dancer itu merasa Yang terrepresentasikan sekali Iya lah kerasa Panas Terus editingnya itu Saya sehingga aja pakai split screen Jadi kamu bisa lihat Kan biasanya kalau dance Penyakitnya dance itu apa Musiknya tetap lanjut ketukannya Gerakannya tetap lanjut Tapi gambarnya kan harus pindah Lihat reaksi orang Iya betul Pasti tidak mungkin dia tidak lihat reaksi orang Iya kan Nah setelah dia lihat reaksi orang Balik lagi gerakannya sudah tidak konti Misalnya nih Gerakan yang tadinya misalnya hanya begini Baru sampai disini Pindah lihat reaksi orang Pas dia balik kan tidak mungkin dia kasih lanjut kan Iya 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 kan Pasti dia sudah di Misalnya sudah di kaki Jadi ada ketidak sinambungan Antara koreografi Koreografi yang ditawarkan itu Nah makanya aku lihat kan saya pakai split screen Split screen kan Supaya orang itu tetap bisa ngikuti Gerakan utuh ya Kontinya gerakan secara utuh Tetapi kita tidak kehilangan Kayak ekspresinya Abdul lihat Oke ekspresi saya Keren sekali Mas Ari Terus saya juga mau tanya lagi Mas Ari ya Nah split screen ini biasanya kita pakai di zoom juga Oke Zoom Untuk apa tuh Itu zoom Zoom meeting Iya Kita split screen juga Split Share screen bisa split sambil split Ada split screen Oh tidak apa Kalau dia share screen sambil dia P.E. Lelah P.E. Lelah apa? P.E. Lelah itu Masa Gupang P.E. Lelah P.E. Lelah Sudah usah bawa masa Gupang P.E. Lelah Begini loh Split Split Nah iya Screen split dong P.E. Lelah P.E. Lelah P.E. Lelah P.E. Lelah P.E. Lelah Itu masa Gupang P.E. Lelah Itu makanya orang kalau dia jatuh terpesen Kakinya satu ke depan Satu ke belakang P.E. Lelah Bukan Bukan terpele Kota P disitu P.E. Lelah Bagusnya kalau ajak orang untuk battle juga Kayak tidak ada kayak Kok bisa pele lah P.E. Lelah P.E. tuh Buka Buka lelah 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 tuh selengkangan Iya kan Kalau disaya Rabe Kaki Kok bisa Rabe Kaki Habis Di Padang masih standar kayaknya Tekangkang aja sudah Ngangkang Apa tadi Rabe Kaki Tapi yang paling paras menurutku P.E. Lelah Sobek selengkangan Itu kayak AAAAAA Cuma yang lucu itu kalau orang Yang lucu itu orang Jatuh ke belakang itu Kan orang jatuh ke belakang suka Kaki lelah Satu ke belakang Kota P disitu Itu menurutku Itu menurutku Cara menghujud orang jatuh yang cukup komedik Kota P disitu Oke kita lanjut lagi mari ya Tapi ada Ada ini Ada behind the scene nya Apa? Di saat kita syuting yang itu Yang battle dance Coba boleh ceritakan Mas Abdur The syuting battle dance Dari pagi Taruh lah kolingan Jam 6 ke jam 7 Saya lupa juga Eh saya ingat Kolingan jam 6 Jam 8 Kamera roll Kolingan jam 6 Jam 6 Jam 6 2 jam itu Jam 8 kamera roll Kan pemain banyak Penelit syuting itu pagi Pagi Sampai malam Tidak Sampai tengah-tengah malam juga Sampai malam Sampai jam 12 Jam 2 Ih sampai malam kan saya bilang Yang ada yang diskotik Saya bilang apa sampai malam Kan dari pagi kolingan Tidak juga sampai pagi Tapi kalau sampai malam itu identiknya jam 7-8 Sampai malam Sampai Sampai tengah malam Tambah tengahnya Sampai jam 2 lah Yang diskotik Berarti sampai pagi Orang saya atret-atret auto itu Sampai pagi Itu bukan adegan diskotik lagi Berarti sampai pagi Sudah Tidak sampai pagi Sampai malam Oke sampai malam Kalau jam 2 itu kan dini hari Sampai malam protes Sampai pagi protes Apa apa sih Sampai selesai Intinya Sampai selesai Intinya sampai selesai Pokoknya intinya saya ingat MTM nya bakso Pokoknya MTM sudah keluar Berarti sudah jam Lebih dari jam 12 Tapi itu kan scene luar Lanjut 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 Dan behind the scene Behind the scene Callingan jam 6 Callingan jam 6 pagi Kamera lo jam 8 Kita sudah Sudah tunggu Sudah lama Sudah pake pakaian Sudah tunggu Sudah tunggu Adrian Matheis dan Yeri belum muncul Yang Lebron James itu Iya tau Adrian Matheis dan Yeri Belum muncul-muncul Kenapa? Tiba-tiba muncul Ini 8 kurang 10 Saya ingat Dia muncul 8 kurang 10 8 kurang 10 Telat dia Telat Tinggal 10 menit lagi kamera harus sudah roll 8 kurang 10 Muncul lah 2 orang ini Dengan motor Satu motor 2 orang ini Datang Minta maaf di saya Minta maaf Kakak Ari minta maaf Minta maaf Minta maaf Karena saya baik Saya bilang tidak apa-apa Kamera lo jam 8 Kamu masih 10 menit lagi Cepat ganti Ganti baju Terus Bicara di anak-anak Kemudian kita tanya Kok ada apa? Kok kenapa? Terlambat bangun Tidak Macet Macet Tidak Terus kenapa? Habis pukul orang di jalan Pukul orang Gara-gara orang lawan arah Talent ku terlambat gara-gara pukul orang Padahal dia mau syuting Masih sempat Si gak baku pukul dulu Si gak baku pukul dulu Jadi Katanya mereka karena ngebut kan Itu dua itu kan fighter Betul Dia flyover pramuka Makanya mereka ini ngebut Maksudnya ngebutnya itu Tidak ngebut Ngebut banget Tapi maksudnya Dalam standard Berlejar waktu lah Iya 60 km per jam 80 km per jam Begitulah Tiba-tiba ada orang lawan arah Ada orang putar balik lawan arah Dan lawan arah Menghadap ke dia Mereka karena ambil samping Hampir Tabrak Mereka Kerem tapi Ban sudah berhenti Tapi motor masih jalan Hampir tabrakan Hampir nih Tidak tabrakan Adrian turun Adrian bonceng kan Adrian turun Pengen ngomong Eh kok kenapa? Lawan arah Lawan arah Adrian baru He kok Helem Yeri sudah timpa pakai helem Yeri baru ditanya Belum bisa ada saya ditanya Belum bisa ada saya ditanya Kok kenapa? Pak Yeri sudah menembak helem Pak Ada tentara disitu Astagfirullah 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 Baku pukul itu jadinya Bukan baku pukul Mereka pukul orang Kalau baku pukul tuh Orangnya balas Orangnya tidak balas Orangnya balas Kata-kata Maksudnya Ya apaan lu ya Begitu-begitu Pampuk lagi Pampuk lagi Tentara datang Pistahil Kenapa nih? Oh iya kok salah Salah ini nih bapak-bapak Lama gara-gara itu Sempat-sempat Maksudnya kan Calling-an Sudah nanti aja dulu Nanti aja Kutandain muka kau ya Cabut bisa kan Atau paling tidak Sesimpel kayak Weh anjiko Langsung jalan aja Langsung jalan aja Setidaknya lega Mereka minggir Orangnya juga Jadi saya tanya setelah itu Akas tau Wih Adrian Kamu jangan terlalu baku-baku pukul Begitu Kita ini kan memang bikin film ini Supaya orang tidak anggap kita Terlalu mau baku-pukul Apa segala macam Supaya kita itu Selesaikan masalah di jalan Baik-baik aja Lama Gara-gara mau baku-pukul Abang Sumpah saya tidak mau baku-pukul ya Saya tidak mau baku-pukul ya Tapi Yeri nih Yeri nih yang Hantam dengan helm duluan Yang dihantam apa kepalanya? Tapi papanya juga Bersiap pakai helm Jadi helm ketemu helm lah Tapi Kegar juga sih Tapi ya tetap aja Orang itu salah Lawan aru Saya tanya Yeri Yeri kenapa Begitu saja Aku langsung hantam dia dengan helm Yeri bilang Ah tidak itu kakak Maksudnya itu biar cepat Maksudnya Saya tahu orang ini Dia bilang Saya tahu nih Dia bicara-bicara Bicara-bicara Baku malun Ujung-ujung juga baku-pukul Jadi daripada lama bicara Pukul aja nih Supaya kita bisa jalan Pukul aja supaya bisa jalan Tapi Tapi betul juga sih Ini mau ribut-ribut Apa? Kamu bagaimana? Bagaimana? Apa-apa? Baru baku-pukul kan Proses terlalu lama Makanya Dia sudah hafal Ini Adria ini pasti Bicara dulu Baru Dia terspon Baru Pukul Iya kan? Kalau dijawab Yang kayak itu Yang dia bilang apa? Mas ini Memang kenapa? Dia itu kan selalu kodi Sorong Kenapa jadi? Kenapa jadi? Dia itu tunggu orang bilang Memang kenapa? Baru naik Nah dia sudah tahu Dia baru tanya Kenapa? Mas kok kenapa? Helanya Biar cepat katanya Tapi untungnya Suiting lanjut Aman Lanjut Aman Mereka tidak terlambat Cuma Di atas kolingan Buat penonton-penonton kakak bos Atau yang belum nonton Silahkan nanti Nonton di scene-scene awal Awal itu Ada yang mirip Lebron James Pokoknya adegan dance Itu kejadian banyak sekali Kenapa? Banyak Sudah banyak Banyak sekali Sudah nih Sudah syuting Ada yang mati Masih dengan Emosi-emosi di jalan Sudah syuting Ada ekstrasuasi Ekstrasuasi Jadi Kita ulang adegan Gara-gara Pak Harim baru sadar Si Idi Orang ekstra satu ini Tadinya dia disini Kenapa Pas kamera pindah Dia pindah ke sana Dia disitu Kamera kesana Dia kesini Oh dia ikut kamera terus Itu kesalahannya ekstra Itu sering banget Kenapa harus Maksudnya non-wall terus Baru sadar ketika kita Sudah selesai baru Direview Kok orang gini harus ya Tadi yang disana ya Maksudnya kan Nggak continuity Dan ini kan di diskotik Remang-remang ya Kalau kau pakai baju hitam Masih oke lah Ini warna merah Warna merah Merah Dan cuma dia yang merah Dimana-mana Kamera Ada orang baju merah Pokoknya setiap Ganti Ganti frame Dia ada Ada Dia ada Baru so asik Datang duduk Orang baju merah ini Iya Iya Udah bikin salah Terus dia Ardia deh Bo sih Tapi memang Maksudnya memang orangnya Agak sedikit So asik So asik Dia so asiknya tuh Macam Kayak Dia kayak orang-orang ekstra Dia bilang Temannya Jadi Adria Adria deh Dia kayak DJ Timur juga kah Yang jadi DJ Yang jadi DJ kan Di film itu Yang jadi DJ Jadi dia kayak DJ Terus bilang Dia jadi temannya kita Temannya orang fighter Orang fighter Pokoknya pemain juga Gitu-gitu Nah Dilayani lah Dilayani Karena Nah Naiklah ke atas Istirahat Begini Dia ke Pemain Bilangnya dia temannya Anak fighter Jadi kita kan Hormati anak fighter Ya sudah santai aja Makan cerita-cerita Dia ke anak Fighter Bilangnya Anak dance Santai lah juga Anak fighter Terus Dia ke DJ Bilangnya anak fighter Pokoknya dia Iya Kemana ngaku Tapi dia ada Gaku juga Dia tuh temannya DJ DJ yang main itu Nah Pantai dimana Dia Ardian Adrian atau apa Naiklah ke atas Adrian lagi emosi dia nih Lagi emosi satu ini Karena dia istirahat Break nih Ngaku juga dia Break Adrian tanya Oke Ken DJ Eh itu Itu Temannya kakak dorang Hah Bukannya teman kalian Loh Bukan Dia bilang ke saya Temannya kakak Wah Fighter mungkin Dia bilang ke saya Temannya kalian Adrian bilang Tuhan saya ini baru siang Tadi pukul orang Jangan dia dice pukul lagi ya Terus dicomperin sama Adrian Adrian ke fighter dulu Tanya Karena fighter kan Selama kita latihan kan Kita tau orang-orangnya Orang-orang fighter ini Setiap kita latihan tuh ada ini Dia ini tidak pernah ada Adrian masih Pergi tanya Siapa tau memang ada pemain baru Adrian kenapa butuh itu Tanya Ke anak-anak fighter Ada yang kenal tidak Oh bukan juga Oh Sudah Dia hampir mau pukul Sebenarnya siapa sih Kameramen titik kumpul Kameramen titik kumpul Kameramen titik kumpul Kita tau lah Kita suruh Adrian pukul aja Wibi kanan apa aja Wibi Pukul Apaan disini anjir Tapi Tapi yang menyelamatkan dia Itu adalah Christo Jadi Kabar kalau dia mau dipukul Sama anak-anak ini Sampai ke telinganya Christo Maksudnya ada anak-anak sudah tidak nyaman Tapi dia nya tidak tau Belum engek Kalau dia tuh Udah jadi public enemy Kita lagi duduk di kursi nih bang Lagi istirahat Saya kan Disini bagian mereka dance Saya tidak keliatan kamera Duduk di kursi Dia datang gitu Woi bang Foto dulu ayo Udah berapa lama bang Shooting Udah dari hari keberapa nih Nah dia selalu mengaku Dia temannya fighter Jadi oh Kekau juga Iya kan saya ada Duduk sama Sebagai backup Dan sebenarnya masalahnya itu adalah Bukan kita beda-bedakan Antara extras Fighters Tidak Bukan Masalahnya adalah Kau so asik Gesturnya Dan maksudnya Kenapa kamu harus ngaku Temannya ini Temannya ini Terus muncul di segala macam Shoot kamera Mengganggu shooting Kita ulantik Orang kita sama-sama Extra saja Bahkan sama-sama Nongkrong Tapi dia diomelin gak Karena dia Kita tau Dia ada terus di setiap frame Dikasih tau gak Akhirnya gak rusak Akhirnya di Diingatkan atau dimarahi Dimarahi dan disuruh pulang Kristo Kristo amanin Itu lah Makanya saya bilang Yang menyelamatkan itu Kristo Kristo panik lah dia Jadi Kristo sudah Sudah dengar kabar-kabar ini Kristo pergi Kalo berulang-ulang Itu tenaga Terus Si John Jaya udah terkilir Karena Rumi Akhirnya kita tuh Sambil ngedit Di set Untuk tau kita kurang gambar apa Apa udah cukup Nah Pas ngedit itulah Ketauan Ketauan Coba kalo gak sempet diedit Kacau juga itu Kita udah nyambung-nyambung Kayak ada yang ada Jadi film kita tuh kayak ada Naruto-nya Ada nomor-nam Kaki kunci lo jujur Masa gambar pindah Ekstras lain aman Orang kita duduk Cerita-cerita sama-sama Sama anak-anak juga sama-sama Satu ini Itu pelajaran buat Para-para ekstras Kalo yang paling lucu Adegan apa kekawal Kalo saya sih favorit sih Arief Brata Ya itu dia Bukan Arief Bratanya Dari secara keseluruhannya Dari yang dia Career day itu Iya kan Terus Waktu di dalam rumah Waktu si Siapa Itu yang gunting kuku Kulicina Yang kulicina Priska 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 itu dar-der-dor Menurutku Sakit perut Sama yang Sama yang ini Sama yang ini Ekspresi dia Nahan ketawa Yang lari keluar Pertama kali Terus kamera Follow Follow kan Itu lucu Menurutku Menurutku Lari Terus Akter 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 Susah sekali Menalami peran reggae Sebodoh itu Susah sekali Tinggal Tinggal Calling kau punya Memori Tapi secara keseluruhan Saya mau maki Secara keseluruhan Saya apresiasi Abdur Abdur Ekspres Ini pukul surban itu ya Surbannya keren sekali ya Ekspres Semua orang memang Apresiasi penampilan terbaik Tari bajunya Kita melihat Jarang melihat Abdur pakai baju Yang begitu-begitu Saya suka protes Tapi itu Saya suka protes Tidak Tapi itu bagus sekali Panas Panas Bagus sekali Tenang Abdur tenang Saya paling stres Kalau Sebenarnya Tidak hanya di kakak bos Sebenarnya Di Semua syuting Semua syuting Saya tuh Suka stres Kalau dapat Kostum Wardrop Yang karakter saya itu Sisip baju Termasuk susah sinyal Susah sinyal Susah sinyal itu kan Sisip baju Bukan yang susah sinyal film Kalau susah sinyal film itu Seragamnya Di luar Nah tapi susah sinyal Itu Masuk terus Yang kau pakai baju biru laut itu bukan Saya di luar Tapi Kan dibedakan karakternya Karena Yos Yang taat lah Jadi sisip terus Nah sisip itu Akan Sangat mengganggu Ketika Clip on diatur Harus naikin lagi Iya jadi Harus buka lagi Harus keluarin lagi Masukin lagi Dan kabelnya itu Tidak Tidak Seenak Baju di luar Kayak ada yang mahan Iya Ketahan kan Ya itu Saya setiap kali ganti baju Saya tanya tuh Siapa dati kak Tadi kok mau pakai Saya lagi demam Panas dingin Nanti dingin lagi Warna Tisa Saya bilang Tisa ini sisip atau tidak Sisip bang Aduh Sisip Akhirnya disisip Oh dari SD tidak terbiasa rapi pergi sekolah ya Tidak Karena berhubungan dengan clip on Jadi saya itu Tidak bisa pakai pakaian Orang sonnya harus ada dulu Karena begitu orang son ada Harus pasang dulu Segala macam Baru saya bisa sisip baju Tapi setuju tidak Mamat bagus dengan karakter lucunya Dan Abdur punya karakter baru yang kita lihat Tapi saya suka sekali Saya suka sekali permainannya Bang Reza, Bang Vino hati-hati sudah Hati-hati ya Hati-hati kenapa? Hati-hati kenapa? Hati-hati kenapa? Yang dia Hati-hati Secara Dari awal sampai ending Secara bahasa Ada loading gak? Tidak Tidak ya? Karena sudah sering menerak Karena sudah biasa Praskin Praskin Sudah main bola di Tembagapura kok Udah sudah main bola Ada yang ada di SD Negeri 1 Tembagapura Sudah naik mobil anti peluru kok Sampai Sudah tahu Kosa kata PLL lah kok Itu barusan Apa yang ku rasa Tiba pertama kali di Papua Pras Apa yang ku rasa Panik sedikit Kok panik sedikit? Bajingan ini Ini Setiap 20 menit Akan ada Tidak ada Hey Kawil Siapa? Kalau tidak enak Kalau tidak full aja begitu Tidak bang Tapi memang Kita baru lihat Bisnya saja Bis yang mau kayak Tembagapura ini Kita baru lihat bisnya aja sudah bikin takut Bikin takut Dek-dekat Turun dari bandara aja kan? Kan sudah sistem Feel pengamanannya kan sudah beda Saya itu pikir ya Di kepala saya ya Yang takut pasti Pras Teguh Betul Dari atas Semua Ini Soso timur Tapi Wih Tapi takut Kan jalanan ke atas itu kan Mobil-mobil besar kan? Batu-batu kan pasti Kena dong Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Bunyi sedikit Apa? 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 Diharap Diharap Terus Tio goblok Itu kan di jalan-jalan Suka ada pinang Saya tidak tahu kalau itu pinang Saya tanya sama Tio Itu apa itu merah-merah? Darah Anjing Ini tiap hari ini Ada kayaknya dia Kan suka merah-merah itu Toko jalan di terminal Atau di pasar Kok kaget Anjing Tiap hari ada yang dibunuh Kalau disini Bisa dipeluruhkan sampai sini kan Celanya itu cuma segini Perasa Tio mau lihat keindahan Tanda Papua Wih Jangan Saya bahagia sekali Saya bahagia sekali Turu-turu gitu ya Biasa sniper Saya sedang sekali Kalau ke Papua Minimal ke Jayapura dulu lah Raja terakhir bro Pertama kali injek tanah Indonesia Timur Langsung tebak ke Pura Raja terakhir Report langsung Jauh Ada yang tidak bawa jaket katanya Si ini Ya manusia ini tidak ini Tidak Kamu bukan yang tidak bawa jaket Mereka keluar dari rumah Bo pergi ke tempat sejarah Ini kabut Lipe better Kita tidak lihat orang 11 derajat bang Bro Jaket tipis Dios kaos Dios pakai kaos Baru kasih salah saya Bagaimana ceritanya Teman-teman yang mau ke tembaga Pura Tolong siapkan jaket Karena situ dingin Dan jaketnya itu Betul-betul jaket Yang kalau teman-teman Kayak mau naik gunung Kayak ke Bromo Ke ini gitu Ini si Wibi Wibi Tolol juga Ternyata ke Freeport itu Tidak boleh pakai celana pendek Ya Air Fast itu Tiba-tiba dia pakai celana pendek di bandara Ditarik sama keamanan Mau naik bis Mau naik bis ini Yang mau naik pesawat Baru mau check in Baru mau check in Check in Air Fast Iya Sud di bawah Kira-kira ngapain Ternyata suruh ganti celana Tidak boleh teman-teman Harus pakai celana panjang Satu Karena alasannya ada dua Satu itu secara dingin Satu lagi malaria takutnya Terakhir nembak Nah karena hubung aja Celana panjang dengan celana pendek sama aja Lumayan ada ininya Sama aja Kalau kena betis ya kena juga Tidak ada Masa pas incar kena betis celana pendek Tembus celana panjang Tidak tembus Oke kita lanjut lagi nih Kakak Bos Masuk akal juga sih Apa? Kalau celana pendek kan Betisnya kelihatan Dia tau Lansung Kalau celana panjang kan Betisnya ketutup Oh yang mana ya Semua dong Kayaknya gak ada kakinya Anjut Kakak Bos Pertanyaan saya satu Kenapa abang tidak ngambil satu scene pun Saya? Iya Karena saya tidak main di Kakak Bos Iya Tidak apa-apa Karena saya Wih urus orang-orang ini aja Terus pusingnya minta ampun Baru saya mau ikut main lagi Kayaknya tidak ada karakter Yang cukup penting Untuk saya yang mainkan Kayaknya tidak ada karakter Yang cukup penting Untuk saya yang Untuk harus Saya keren ada satu Gitu Enggak Tidak ada karakter yang cukup penting Untuk harus saya yang mainkan Karakter dukun Tidak ada dukun Wih Anda kasih jadi indah Jadi dukun itu Setidaknya Ya Gitu Lebih cocok dia lah Yang lagu Faliakut Setidaknya dia pas lagi Begitu-begitu Ada abang di belakang Ya Enggak lah Agar lebih padat itu Agar lebih padat itu Tapi ada onco Onco Jadi saya susah Jadi astrada Kalau itu juga tidak terlalu Kayaknya gimmick-gimmick aja Kalau misalnya saya main Jadi tidak terlalu signifikan Saya kalau peran tidak terlalu signifikan Sejujurnya saya tidak mau Sama kayak Aco itu dia Agak lain main satu Tapi signifikan Karena bang BCA disitu Iya Itu dia Dan itu lucu sih Lo sponsor ya Itu lucu sih Kalau saya sih lebih kepada Karena tidak ada peran yang cukup signifikan Intinya saya sedikit Menyesal tidak ada Tidak ada saya Tidak ada saya Karena Kami kan main film sendiri Anda main hakim sendiri Tapi namamu kita tetap abadikan Kenapa? Gak disitu kan Ada teguh Ada teguh disitu Namanya teguh Iya kan peras teguh Iya maksudnya namanya tetap Orangnya gak ada Tapi perannya Tapi kita pakai namanya Peran di film kakak bos Ada teguh si ini kan Si Teddy G-G D G-G Teddy jadi Teddy Tapi Ko Ernest juga bagus Saya suka sekali waktu Ko Ernest terbaik sih Terlalu jauh Terlalu jauh Ya pokoknya ada scene dia Yang saya suka sekali Ko Ernest disitu menurutku Detail teknis actingnya itu Bagus Menurut saya sih Menurut saya ya Ko Ernest disitu mah Sudah Sudah tidak perlu acting Emang dia basicnya kan kerjanya disitu Iya produser musik Satu lagi itu mungkin Tapi kan dia waktu kerja di produser musik kan Style-nya tidak begitu Iya tidak Mentalitinya gak begitu Maksudnya pengetahuannya dia tentang dunia itu Itu bukan hal baru Bukan hal yang dia pelajari disitu Iya Jadi Saya waktu datang dengan keadaan berbeda Dia orang tidak bisa berjanyi Disuruh bikin lagu Iya tidak Tapi maksud saya Penguasaan dia terhadap medan Scene-nya dia Lokasinya dia itu sudah Kok kastodio dulu? Kok paham tidak? Apanya? Itu Maksudnya kan itu orang tidak bisa nyanyi Datang Biasanya kan kalau selama yang dia jadi produser musik Orang betulan Orang bisa nyanyi Betul Tidak maksudnya dia Penguasaan panggung Kalau kita stand up tuh Kita menguasai panggung Itu ko Ernest tuh Sudah kuasai lah Sudah nyatu Setidaknya dia tidak ada di bidang itu Iya 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 Setidaknya dia ada di bidang itu Tapi banyak sekali reviewers yang bilang ini Acting terbaik ko Ernest Peran terbaik ko Ernest Dua menurutku yang Yang tiga orang lah Semua sebenarnya cukup merata ya Kemampuan actingnya Cuma yang menonjol ya Katakannya yang lain delapan Yang tiga orang ini sembilan Menurut saya Yang lain delapan ini Semua delapan Tiga orang ini sembilan menurutku Saya ko Ernest Saya ko Ernest Kok pemulu setiap Kau mama Ya satu ko Ernest Saya ko Ernest Tadi ko bilang Saya ko Ernest Ko Ernest Glory Abdur Arsad Kalau saya Anda siapa? Empat berarti saya Siapa? Ko Ernest Abdur Arsad Glory sama kakak Godfred Iya iya Eh maksudnya dia pemeran utama Selain itu Selain pemeran utama Selain pemeran utama deh ya Kalau pemeran utama Mereka tandem sudah pasti Nyatalah Tapi Glory juga pemeran utama Iya makanya Coba tiga tanpa pemeran utama Oke Tiga tanpa pemeran utama Glory sama itu pemeran utama Soalnya tidak mungkin Saya? Iya kak Uwe emang keren Bukan Ya tadi dua Yang tadi dua Ernest Prakasa Abdur Arsad Satu Saya tidak tahu Kenapa Suka sekali Liet pian di awal Oh pian Walaupun di situ saja ya Tapi saya suka sekali Dia punya delivery ya Deliverinya Dengan syai Bang Chit Orang pemain Dikiоне Bisa untuk hal yang panjang gitu di film Apalagi film-film Makassar Hittier sudah bisa deh Cucok deh Cuma sayang beberapa scene aja Saya Abdur Ko Ernest Teguh Berarti G Terakhir itu Mohd Al-Katiri Kok suka Mohd Al-Katiri Saya suka Saya tidak pedang oleh dia Anda tidak suka Saya bagi sutradara Bagus Karena dia beda karakter Saya tidak suka ya Saya tidak suka Saya sebut nama Anda loh Anda tidak suka Kau siapa? Siapa yang kau suka? Tiga Saya sendiri Yang selain Saya sendiri Selain Glory sama Saya sendiri Dan saya sendiri Masa kau tidak suka dengan karakter kau disitu Kau tidak suka karakter Jangan pilih saya juga lah Tapi kau suka tidak apa-apa dong Alah Kau suka tidak main Alah Dari sebanyak-banyak film itu Kau tidak suka Alah 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 Satu lagi tuh Yang saya suka karena saya tahu Waktu reading itu susahnya minta ampun Tapi waktu eksekusi Saya eksekusinya saya gak nonton ya Maksudnya saya tidak ada di Saya ada di lokasi tapi saya isap rokok Jadi waktu film saya lihat dan saya puas tuh Adrian Matheis Adrian Matheis Itu waktu kita reading Ditegang Yang tahan berak-tahan berak-tahan berak gitu Kakunya minta ampun Ulang-ulang Dia kaku sekaku-kakunya Kau ragu di saat ini Iya sampe Sampe bang Ari tuh Ah iyalah Bilang Kau dua langkah baru kau tahan Habis itu baru kau jalan lagi gitu Tapi jalan sambil pegang pantat juga gitu Sampai diatur tuh Gerakan-gerakan kecilnya gitu Karena sekaku itu Adrian Matheis Sampai ekoutnya diajarin Sampai ekoutnya Tapi ternyata eksekusinya oke Bagus 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 Pas premier saya bilang dia Kayaknya yang bagian itu kok tidak ekting Bagian kakak bos Bagian kakak bos sikat dia dong Iya Tapi kan memang Kalau mukanya kayak tai kan Kalau yang ada yang ada fightingnya Mas saya gak urus ya Setelah itu Kalau dengan fight itu memang dia jago Setelah dia kena pukul kakak bos Dia jatuh Mulai dari situ itu yang Waktu reading itu ditatih pelan-pelan itu Ininya ekoutnya Dan ternyata waktu eksekusinya oke Itu kita ada di tempat yang sama ya ketika tagnya Tapi kita bisa proko ya Iya saya bisa proko juga Kalau saya Eh saya Itu tiga saja gak? Tapi tadi sudah kan? Belum Oh sama saya tambah satu lagi? Boleh tambah satu tidak? Ecah saya suka Maksudnya? Saya suka Ecah tanpa ekting Boleh tambah satu tidak? Sorry 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 Saya Prisca Prisca juga masuk Kalau saya tuh Saya suka celitukan celitukan Saya Prisca yang mengejutkan Maksudnya kalian berdua itu bagus Tapi Ya maksudnya saya tau mereka punya kualitas gitu Iya 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 Saya juga mau masukin si Prisca Prisca Saya itu ya Prisca Eh Eh Abdur Koernes Sama yang cukup mengejutkan sama saya tuh Prisca sama Renold Nah Renold tuh menurutku luwos banget loh Main disitu Dia nemenin Mamat Tandemnya mereka berdua gitu ya Ya maksudnya kalau Mamat, Abdur Koernes ya Udah pengalaman lah Cuma menurutku ya Prisca Renold Ini mereka maksudnya Di layar lebar itu masih belum banyak screen timenya gitu Tapi mereka berdua itu kayak Tapi Jalan aja gitu Iya Renold tuh Emang begitu adanya menurutku Di realita pun Begitu Bang Tapi Bagus Makanya aku bilang bagus Semuanya bagus Cuman ini kan main karakter Ya iya Sulit tuh jadi Regis Susah sekali Bodok-bodoknya pura-pura mabuk Pura-pura mabuknya Mata harus sayup segimana Dia yang aja Uye ini gimana Hah? Woyoh 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 Tapi ya Sumpah Kalian boleh deh Kalian boleh saja Mengatakan film Kakak Boss itu Apalah terserah di pikirannya kalian ya Yang kalian rasa mungkin Kurang ini, kurang itu, kurang ini Emang ada? Cuman Ada, ada Cuman menurut gue Bikin film Kakak Boss itu tidak segampang yang kalian pikirkan teman-teman Seumur-umur saya main film Baru film ini yang mungkin seumur-umurnya saya mau pekerja film Saya berani tantang nih Iya Semua pekerja film di Indonesia Mau mulai dari Sorry nih ya, bukannya tidak menghormati Mau mulai dari Bang Riri Riza Mas Hanung Siapa deh? Joko Anwar Sutrada Sutrada Besar Saya berani jamin Pernah gak kalian Sutrada Sutrada ini Menemani orang dubbing Dua jam untuk satu kata Siapa itu? Siapa? Siapa? Ada, manusia borok satu Siapa? Kalau satu kalimat atau satu adegan atau satu film Dua jam Ya masih make sense Siapa? Ada inisialnya Inisialnya Kaumat Tidak apa kita harus berdebat satu jam lebih Hampir dua jam Hanya untuk satu kata Jadi satu kata juga Semua sutradara Indonesia Saya tantang kalian Ada yang pernah dubbing satu kata satu jam lebih? Yang di scene mana? Ada Belajar nyetir Kata-kata yang mana? Ada itu saya berdaya Saya berdaya bukan satu kata Satu nada itu semua Satu kata itu? Apa? Dia ngomong apa? Satu kalimat kan? Kalian mau lanjut berkelahi disini Kami tidak syuting lagi ya Dengan syuting Syuting berkelahi Itu satu jam lebih Enggak furanji Enggak furanji Sampai dia punya Orang saya lima menit Mau take podcast kan? Mau take podcast for 77 Dia mau take podcast for 77 Cuma seru ribut ini Ditahan terus Sabar-sabar Kalau dia datang Dia datang Dia harusnya tapping Tag jam 11 Dia seharusnya Dia seharusnya tag jam 11 Mobil sudah datang Belum nyampe Mobil sudah datang Sudah sampai di lokasi Saya cancel Saya kasih tip Saya cancel Mobil balik lagi Sabar masih seru ini Seru Jadi begini Saya lihat dari awal Dur Aduh Kau punya adik satu itu Kau tolong nasihati dia kurang-kurangi Hei? Harusnya datang jam 11 Abdur PKS denger tuh Dia belum nyok Udah Ada orang Kalian ngomong-ngomong Jadwal kalian Jadi artis tinggal satu bulan lagi Kalian Tidak usah Abis ini kalian akan mengambil segitu Sumpai kerjaan Aku suruh ikut demo ha Muka-muka kalian ini ditandain ya Kalian bilang Saya tuh gak miskin-miskin pekerjaan Itu bodoh Saya tuh dari dulu gak miskin-miskin pekerjaan Danat ke distrek Oke oke Lucu banget Masa depan kalian hancur Hancur Tidak kita mau bahas apa ini Itu Ya anggur Ada orang jadi XPKS belum pernah masuk Masuk aja belum Tapi sudah jadi X Masuk Masuk belum pernah Daftar jadi anggota Belum pernah Tapi sudah jadi X Dia bodoh Dia Abdur-Abdur PKS XPKS Saya Saya mau masuk PSI XPKS XPKS tapi tidak pernah masuk Hanya dulu Hanya dulu Terus Jadi dia harusnya tapping Dubbing itu jam 11 siang Dia belum datang Akhirnya saya dubbing yang lain dulu Pas saya ada yang lain Ternyata dia sudah di bawah Baru marah-marah Bang Saya ini mau ada podcast ini Di doa saya masih ngopi di bawah saya tidak marah-marah Iya karena kan saya sudah terlanjur toh Tapi gue kasih tau Bang saya mau dubbing ini Masih keburu Iya masih keburu Waktu itu masih aman Oke masih aman Sudah saya kasih nanya Kok makanya datang Dia minta di awal itu dia minta jam 11 karena mau ada tapping Trans 77 tuh Sport 77 Lempar-lempar Lempar aja Dia karena mau tapping podcast di Sport 77 Dia minta duluan Tapi karena antrian Akhirnya saya bikin dia yang Agak terakhir Tidak yang terakhir sekali Eh yang terakhir Yang terakhir Hari itu sendiri Dua orang dengan Arif Brata Ya ada kan juga temannya saya Arif Brata itu dia dubbing Iya Arif Brata duluan Iya dia dubbing Jadi dubbingnya Arif Brata dulu Harusnya dia dulu baru Arif Brata Tapi karena dia apa Terlambat Terlambat Akhirnya Arif Brata duluan Nah pas Arif Brata mau pulang saya tahan dia Saya bilang Berata Suka sekali terlambat Apa sih Memang Jangan denger dia Orang saya datang masih putar kopi Masih minum kopi Iya makanya saya kasih duluan Arif Brata Karena dia masih santai Orang tidak terlambat Tidak terlambat 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 Terus Arif Brata saya suruh duluan Nah pas dia mau pulang saya tahan Berata Jangan dulu balik Temani dubbingnya mamat Supaya sekalian kau belajar handle dubbing juga Maksudnya kan dia kan Ada bakar lah untuk jadi director gitu Jadi Maksudnya pengenalan lah untuk Oh kalau dubbing itu Neman ini ini yang cek gitu Sudah Jam sekitar jam setengah saat ya kita naik ya Habis makasih Ini aja bang Saya datang jam sebelas Saya minum kopi sedikit Sebelas kurang lah Berata dulu? Berata itu bang panggil Untuk temani jaga komedinya Tidak dia dubbing dulu itu Iya Sabar ya Abang saya datang jam sebelas Saya minum kopi Jam sebelas kurang ya Kok bisa? Bukan saya datang sebelas kurang Waktunya mulu Salah Saya itu datang sebelas kurang Bodok Saya datang sebelas kurang Saya masih ngopi dulu Sebelas kurang itu sebelas kurang berapa? Sebelas kurang berapa? Sebelum lima sembilan jam sebelas Saya sebelum lima sembilan Koma nol 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 tiga belas Saya duduk Kopi lah Minum kopi Gobrol Nah abis itu Sudah Oke naik Kita naik terus setengah dua belas Ya Setengah dua belas Saya teknya itu jam satu Ya Di sport Tapi kan Perjalanan sekitar empat puluh menit Jadi keburu Sudahlah dubbing Dubbingnya tidak banyak Saya selesaikan sepuluh menit Sepuluh menit sudah selesai? Semua dubbing Semua dubbingnya dia sepuluh menit Turun lah Saya sampai puji dia Saya sambil turun Saya pesan grab Cepat dong Iya saya pesan grab Lima menit Turun sampai di bawah Diingatkan Saya sudah puji dia ya Bagian yang ini Udah belum Astagfirullah Satu lagi Pokoknya bagian kaca spion Satu lagi Kan ada yang bicara Ini kaca spion Mulutnya kelihatan tidak? Tidak Tidak Di kaca spion itu Mulutnya tidak kelihatan Matanya saja kan? Jadi saya itu butuh kalimatnya diganti Bukan ya Tidak paham Tidak paham dubbing nih Sudara darah lo Tidak paham dubbing nih Tarik informasi sepotong-potong Untuk menguatkan Ini dia Intinya kamu Ini saksinya Kan kamu sudah nonton kan? Sudah Ada adegan di kaca spion Iya Spion tengah kan? Spion tengah bukan itu? Iya Mulutnya kelihatan tidak? Tidak Bukan masalah disitu Cuma sebagian ini Bagian ini saja Pokoknya intinya kalimatnya ini Saya masih ingat nih Kira-kira berdepan 2 jam Coba Woyoh Baru pertama kali belajar mobil Sudah ada Ntar NJ lagi Itu sudah dari awal Masih track Pesuara tidak ada Muka tidak ada nih Isi bang suruh isi Bagus kan? Aman Tidak Menurut saya tidak Tetap di bioskop Bapak rasa sendiri Nanti kita duduk Kok rasa tidak daping dengan yang tidak disitu? Kita duduk Ada yang kerasa daping gak? Saya tidak rasa Saya tidak rasa Tidak rasa daping Nada awal dengan nada kedua berbeda Masa daping saya tidak Saya tidak rasa Saya tidak rasa beda Saya boleh ngomong gak? Boleh Ini kan masalah dapur Orang di ruang tamu kan tidak tahu Iya Betul Saya kan ibaratnya tidak tahu dapurnya Saya cuma di ruang tamu Betul Makan sajian kalian Lagian kalau sutradara suruh daping-daping saja Mau gambarnya Putri Nere disitu Kok suruh daping-daping? Iya Saya daping juga deh Bilang anda juga berdebat Jidak ada debat-debat Saya tidak berdebat Saya itu Ini ada kacang Ada kacang di sini Sebelah situ Di sini Di sini Di sini Saya Cuma ulang-ulang itu di Yang Woyo-woyo Tidak ada saya Tidak ada saya Woyo-woyo Saya tidak ada Woyo-woyo Pokoknya Mamat Di meja makan Nah Di meja makan Tambah suara Mamat celetukin apa Terus saya itu yang Hmm Gitu Tambahin Hmm Ya Itu Nah Saya tambahin Hmm Kurang-kurang kencang Abdur Kurang kencang Hmm Terlalu Terlalu Nah Saya juga bingung Bagaimana merasakan Hmm yang pas Akhirnya udah Saya bilang Sudah bang Abang roll aja Terus Nanti baru Cari aja yang bagus Karena kalau Action Hmm Gitu-gitu doang Lama Jadi akhirnya roll Terus saya Hmm 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 Sampai akhirnya dia bilang Oke Sudah dapat Nah oke sudah Nah enak kan Nah mamatnya sebenarnya tidak lama Hmm Sepuluh menit Selesai Grab tiba nih Dia turun Dia turun Saya puji dia itu di tangga Ih Pemain sekali Hmm Kayaknya ini salah satu yang tercepat sekali saya Dabi gini Turun tangga Dia sudah sombong-sombong Sampai di bawah ini Grab sudah datang Belum Saya pesan tuh Saya pesan Pesan Grab berapa? 5 menit 5 menit Ah cukup nih Belum-belum Dia 5 menit Saya sudah rangkul dia Hati-hati di jalan nih Datang saya punya yang urus Post pro Video Dia sudah kasih keluar rokok Dia bilang gini Bang Yang kaca spion Kemarin Bang Nolts Katanya mau Replace beberapa dialog Saya baru ingat Oh betul yang kaca spion Karena mulutnya tidak kelihatan Saya mau ganti beberapa kalimat Karena kan magicnya film kan begitu Iya 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 dong magicnya film itu Setelah post pro yang sebarang itu Tidak masalah Dan itu kuasanya Yang di 10 menit awal juga saya tambah banyak Iya Tidak ada yang berasa kan yang di kaca spion Iya Dan itu kuasanya sutradara dong Itu penonton sudah saksi bahwa Dia tidak tahu ada yang ini Iya Nah Oh Mohd saya tambah sedikit disini Kok ini mah Tapi ini 5 menit lagi mau nyampe Ah kayaknya cepat sampai ini Sap naik Sup Abang mau nambah apa? Ada beberapa kalimat Pokoknya nanti kalian nonton lah Iya Nanti jangan sampai kalau saya cerita disini Orang jadi tau ah ini dubbing ini bukan gitu Oh oke oke Ya tapi pokoknya Ini tidak apa-apa Nah Yang itu tuh Oh yo serius kak Angel Nah itu kan Dubbing Gak berasa kan Iya Gak berasa Nah udah udah Kok tidak bisa tidak valid kok punya tanggapan Karena kok kenal kok punya karakter suara Iya Dan kok tau prosesnya itu dubbing Ini kan yang tidak ikut dubbing Iya Iya kan Terus Nah Yang valid untuk menilai itu berasa apa enggak Itu mereka yang gak ikut prosesnya Jadi mereka gak tau yang mana yang dubbing apa yang enggak Terus Sudah tuh Sudah tuh Itu masih smooth itu semuanya Jalan tetap-tetap sampai ada satu kata terakhir Yang mulutnya tidak kelihatan Cuma satu kata Apa itu? Yang Kami Kami Yang kata kami Terus terputus kan Tiba-tiba kakak gue terus sudah nyampe Itu kan dia punya kata terakhir Doa terakhirnya dia Kami Harap bos datang Cuma kata kami Ya Cuma kata kami Yang bikin saya dengan dia satu jam Bener-bener Pure kami 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 sampai saya naik tinggi Bukan katanya Maksudnya Itu termasuk Tapi bukan itu Yang paling lama itu kami tapi bro Bukan Makanya kita tuh berdebat lama Karena saya pepoin dengan Bang Ari pepoin beda Bapak menurut Bang Ari kata Dia cancel Menurut saya nada Dia cancel Nadanya belum nih bang Saya ulang lagi ya Saya minta ulang Nah dia yang minta Kalo dari luar garis Poin tiga itu Eh apa Kok poin tiga 3 point 3 point Apa hubungannya ke sini Kan Kok pepoin dengan Bang Ari pepoin beda Oh Dua dong Saya pepoin Bang Ari pepoin Dua Eh Komedi bodok Komedi bodok Komedi bodok Kamu dua bikin komedi bodok Saya siap rokok Saya sudah Saya mau tertokan juga kayak bodok Saya juga 3 point bodok 3 point Komedi bodok Kalor dari luar garis Itu 3 point 3 point Dua dong Dua dong Dilanjutin Dua dong Bodok Saya sudah larikan ke basket Masa kalau bicara-bicara di basket saja Kan Peter of mine nya sudah pindah kayak basket What if nya itu pindah kayak basket Bua dong Saya punya point Bang Ari juga punya point Dua Dua Saya dari Dari Abdul bilang aja 3 point Kenapa tiba-tiba 3 point Apa nih 3 point kan kalau dari luar Apa nih Kan poinnya kamu beda Oh poinnya saya beda ini Oh poinnya saya beda Sama dong Saya dua Bang Ari dua Komedi Kocok-kocok Akhirnya dia cancel mobil Akhirnya mobil sudah dibawa di cancel Kasi tip Kasi tip Bang duluan aja Udah tidak apa-apa nih Debat 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 Tak 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 Tidak begitu bang Nah saya ini kan orangnya gampang emosi ya Dan saya emosinya itu aneh Kalau orang emosi itu kan Sudah Sabar Arief Brata pamit Pamit Dia tidak tahu Arief Brata akhirnya Wih saya juga buru-buru Saya pamit Kok jalan sudah Arief Brata kita bertengkar sudah mungkin setengah jam Tidak ketemu titik temu Satu kata ini Setengah jam Tidak ketemu ini Satu kata yang kita mau ini Tukang sonda pemarah Belum Arief Brata sampai Iji Kayaknya lama nih Pulang ya sudah Satu kata aja Sudah setengah jam tidak selesai Udah pulang Udah pulang Udah pulang Kau juga tetap pengen ulang Bukan pengen ulang Bukan pengen ulang Saya pengen kasih dia banyak opsi Tapi kita sama-sama cari dulu nih bang Itu kan tujuannya komedi Eh sobrang grab tadi sudah cancel belum Sudah cancel Sudah cancel Tip sudah dapat poin Tip sudah dapat poin Tip 15.000 Nah itu Tip 15.000 Itu poin Sobrang kamu punya poin bogus Poin apa nih? Sabar ini poin apa? Poin grip Poin grip Poin cancel Dia tidak dapat poin Kau kasih tip kan Itu tuh poin Nanti dia 4,8 Gimana gue? Lanjut lanjut Goblok lanjut 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 Sabar poin Akhirnya Akhirnya berantem masalah itu kan Debat Nah saya sudah dapat yang saya mau ini Detect 3 kali Kami kami detek 3 kali Saya tidak puasa diri Saya sudah dapat Oh ini oke nih Oke nih mat Dia punya muka begitu Kenapa lagi? Gini bang Itu kayaknya tidak sesuai dengan yang saya punya bicara Sesuai bagaimana Sing bagaimana itu kok punya mulut tidak kelihatan Sing dengan apa? Ya Sing dengan apa? Tidak sing dengan saya punya tulang pipi Itu beda Dia kasih banyak Dia ambil dari sini Gabung ke situ Sampai perhatikan gue punya tulang pipi kalo bicara Anji Jadi dia bikin Kami Iya kami Kalo gue bukan kami Iya Berasa Itu perdebatan beda Saya banta diri disini Bukan yang itu Perdebatan kita adalah Peralihan Antara Hei Saya ini memang orang baik disitu Iya 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 Itu bukan kami Kami sudah beres Hei yang Hei kami memang orang Eh saya ini memang orang baik Iya Bukan di kami Kami itu berdoa Nah abis berdoa ini Betul Abis berdoa ini Masuk ke berikut itu yang dubbing Lah itu kan saya tidak dubbing yang Hei kami Dubbing gitu Tidak dubbing itu Ya Allah Tuhan ampun Itu yang saya protes Nada awal dengan nada kedua Itu yang saya mau kasih sing Pokoknya itu kalo liat lah debatnya kita ini Sepanjang itu Sepanjang itu Sepanjang itu Debat, 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 debat Baru ini apa Yang operator tau Dia pantau, pantau, pantau Terakhir saya tanya dia Karena saya sudah tidak ketemu nih Hanya kita berdua nih Tidak ketemu Cari orang ketiga dong Bro menurut kau bagaimana Apa ya Saya tekan dari dalam Kau jika nih Ya iya saja Kau bilang juga Kalau tidak apa Gini sih Gini sih kalo menurut bapak-bapak Kok tidak usah takut Tidak usah takut Tidak usah takut Tidak ketekat Ya gimana ya Dia juga Dia juga katanya Ini dubbing terberat yang saya pernah jalani Abis itu liat jam ulang Liat jam ulang Satu lima belas Bayangkan dari setengah dua belas Kau harus syutingnya berapa Setengah satu Kan setengah dua belas kita naik Sepuluh menit jadi Naik lagi rencana lima menit Setengah lagi itu jadi Satu lewat Lima belas sampai dua puluh Sudah bertengah dua Hei Apa Ini sudah terlambat ini Kita dubbing cepat-cepat Dubbing cepat-cepat apa anjing Saya sudah dapat dari tadi Kau tidak terima Jadi saya itu Mungkin dia dubbing Terisirah sudah Terisirah sudah terlambat Dubbing tiga kata Saya sudah dapat yang saya mau Satu jam lebih itu Tapi dia masih Dia 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 tidak terima Dada Jadi saya itu kan Orang kalau tidak terima Ya sudah kau punya mau bagaimana Sapa maksud itu jangan begitu Bang kita cari sama-sama Kalau saya maksud begini Saya rasa kurang nyaman disini Kita cari sama-sama Dia tuh Kau mau bagaimana Ya saya juga lagi bingung gini Eh Kan saya bilang Begini Sekarang posisinya Saya sudah dapat yang saya mau Weh jangan muka bodoh Buka normal Itu berapa poin Bukan Saya sudah dapat Saya sudah dapat Ini bagaimana bang Bang operator Ini agak rata udah pulang Saya sudah dapat yang saya mau Apa tadi Split apa Split screen Belelak Belelak Saya sudah dapat yang saya mau Iya kan Selesai dong Dia yang tidak terima Baru dia mau paksa saya untuk Kita cari sama-sama Lah Saya sudah dapat yang saya mau bang Yang mau tanya Terakhir itu operator nangis Tidak Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah begini dia Masih ada lagi gak bang Orang timur juga Itu tuh dubbing terberat yang Dia rasakan Tapi kan Sampai Sampai kok punya bintang tamu pulang tuh Iya oh disana Tidak Si bang Fefe Tapi karena Istrinya itu Tiba-tiba hubungi Eh coba cek HPnya Istri hubungi Istri hubungi Harus ke rumah sakit Ada Oh ada kegetan Saya kira gara-gara tunggu kau lama Sudah emosi juga dia Sudah itu Karena saya Waktu sambil turun ke bawah Saya sudah bilang Tolong geser dulu Ya gitu ke jam 3 Begitu Sama kayak Di maling juga pulang Tapi itu gara-gara Intinya kau nonton Kakak Bos happy ya Happy Happy sekali Jadi itu teman-teman ya Kakak Bos ini Pembuatan filmnya Sangat Rumit sekali Contoh ini barusan 30 menit Kami saja Poin gak Dur? Dari luar kota ke dalam Luar kota ke dalam Luar kota ke dalam Tapi saya masih tidak terima Si kau punya jokes bodoh Malam ini Kan biasanya itu Kita lempar saja Kalian-kalian yang tebalkan Dengan Tidak bisa Dengan World TV Yang sudah saya bawa Masalahnya World TV nya saya bawa kesini Manusia ini Tebalinya kesana Tiba-tiba 3 poin kan 3 poin kenapa Iya kan Kalau dari luar 3 poin 3 poin Orang Pras aja langsung tak Basket Saya sudah luruskan itu Saya bantu Saya sapu kan Basket Ya Saya pikir tak Bodoh Bodoh Jadi teman-teman Langsung aja nonton Kakak Bos Masih ada Masih tayang Ini di hari Jumat Pas banget Setelah nonton ini Ini tayang jam 7 Ya setengah 8 lah paling lambat Dan langsung pindah ke bioskop terdekat di rumah kalian Baca review-reviewnya juga Banyak yang senang banget dengan film ini Jadi Langsung nonton Kakak Bos Betul Jangan lihat wajah-wajah sangar di poster Terus kalian tidak menonton Eh mengemas kan Eh wajah sangar mana Orang saya ganteng kok disitu Kakak Godfret Hah? Godfret ganteng kok disitu Ganteng? Sudah saya mau nonton sekali lagi Wih terbaik Saya juga Dimana? Ini di Margo ada Kau jaga disini kau? Kita mau nobar Nobar kompleks Titik kumpul Iya Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Abduh jangan jatuh Ribut capek Aduh ribut semua